Kembali di sepekan terakhir Hai, apa kabar? Yang pertama informasinya adalah datang dari Presiden Jokowi Dodo Yang akhirnya, tok, diputuskan ibu kota pindah ke Kalimantan Timur Yeay, akhirnya kita menemukan bukan lagi DKI Jakarta Tapi DKI Kalimantan Timur, pemirsa semuanya Jadi kata orang-orang seperti itu ya Nah, kemudian memang informasi ini didapatkan langsung dari press conference yang diserahkan oleh Presiden Jokowi Dodo Pada waktu itu memang dikatakan bahwa Presiden resmi mengumumkan Provinsi Kalimantan Timur sebagai calon ibu kota baru Presiden mengatakan bahwa lokasinya adalah terbagi menjadi dua lokasi yang berdekatan Yakni, sebagian ada di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Dan sebagian di Kabupaten Penanjam Pasir Utara Nah, pemindahan ibu kota ini juga sekaligus untuk upaya pemberataan agar sentra ekonomi untuk tumbuh di luar Jawa Karena dari beberapa tahun ke depan diperhatikan bahwa pertumbuhan yang ada di Kalimantan ini Bisa lebih dari 50% dibandingkan dengan yang ada di Pulau Jawa Karena kalau kita lihat memang sejauh ini memang sentra ekonomi dan lain-lain di Pulau Jawa sudah tersentralisasi dan bahkan menjadi pusat dari perdagangan dunia Tapi dikatakan dengan adanya target-target yang ada di Kalimantan bisa membuat pemerataan ekonomi nasional tercapai dengan lebih baik Mbak Penas memproyeksikan kalau pemindahan ini bisa dilakukan maksimal pada tahun 2024 dan dimulai pada tahun depan Jadi gimana? Yang mau beli properti di sana sudah mulai ada loh Tawaran-tawarannya lumayan sebelum harga naik nih ngomong-ngomong Memang rencana pemindahan ini membutuhkan anggaran hingga Rp 466 triliun Yaitu didapatkan dari 3 skema pembiayaan yakni dari APBN, kerjasama pemerintah, dan badan usaha atau KPBU dan juga dari pihak swasta Kemudian dari Menteri Keuangan pun juga mengatakan bahwa ini tidak mengganggu alokasi anggaran selama beberapa tahun ke depannya Jadi tidak perlu khawatir lagi mengenai pemindahan ibu kota yang sudah dialokasikan sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ilwan Kamil yang berkomentar mengenai desain tata kota untuk ibu kota baru Menurutnya banyak hal-hal yang kurang tepat Misalkan lahannya yang terlalu luas yaitu 200 ribu hektare untuk 1,5 juta penduduk Nah kontur-kontur tanah kemudian juga dengan beberapa aspek-aspek lainnya Ini kemudian menjadi perhatian bersama termasuk juga dari pihak-pihak lain yang memperhatikan mengenai habitat dari satwa yang dilindungi Nah dari Kementerian Keuangan Hidup dan juga Kehutanan Mengatakan bahwa semua habitat ini sudah dialokasikan selama beberapa saat ke depannya Dan untuk mengenai pemindahan dari lahan dari hutan yang dilindungi dan juga para habitat ini Lokasi tersebut dikatakan aman dari pembangunan infrastruktur selama 5 tahun ke depannya Menurut kalian gimana enaknya? Mau kalian mau kita pindah ke sana atau gimana? Kira-kira tim Medkom bakal pindah ke sana nggak ya? Ya tunggal 5 tahun lagi Aduh manteng mau dateng lagi Aduh muka cantik nggak ya? Aduh gimana 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 Bu Kenapa bu? Aduh masih galo mas Galo kenapa? Manteng sih ibu dateng ke acara yang sama Bu udah tahun 2019 awk sama Anissa aja udah baik kan? Ibu masih galo-galo aja Balikan gitu? Balikan ya? Iya Sama mas aja deh Apa? Yang berikutnya adalah Ci ada yang lagi move on Sepertinya adalah Anis Baswedan dan juga Basugi Cepurnam Ada SPTP Ahok yang bertemu di gedung balai kota Yang dikatakan wah sudah move on nih kok kemarin kok mesra sekali Ci Kata Anissa di film berarti itu Nah momen pertemuan dari Ahok Anis ini memang menjadi serotan Tiap mata yang memandang Pada waktu pelantikan akuta DPD DKI Jakarta Untuk periul 2019-2024 Pada hari Senin lalu Momen ketika Ahok dan juga Anis nampak saling bertengur sapa Kemudian bersalaman dan ketawa-ketawa di sana Terus kemudian netizen banyak berkomentar Ci udah move on Ci Gini bahkan demikian ya Nah kemudian Ketika para wartawan ini kemudian menyerbu Ahok ataupun BTP Ia mengatakan kok memang dia tidak membahas Semua pilih DKI Jakarta tahun 2017 yang lalu Dan dikatakan bahwa ini semua fokusnya adalah untuk kedepannya seperti apa Dan juga menjaga selaturahmi agar tetap saling terjaga antara Tidak hanya antara Ahok BTP dengan Anis Tapi juga dengan semua orang-orang lain yang bisa berkontribusi kepada DKI Jakarta Sudah move on kok Yuk, daripada mikirin saya yang udah move on Mendingan kita mikirin aja Buat support para anggota Dewan DPR di DKI Jakarta Yang sudah mulai menjabat pada hari Selasa tanggal 27 Agustus yang lalu Yuk kita support sama-sama deh Yuk bantu kita kalau bersama Dan kita berikan masukan supaya kinerja di DKI Jakarta ini bisa lebih baik DKI Jakarta ya Mungkin di Matonaki sudah berubah menjadi daerah Jakarta Informasi berikutnya yang membuat kita geleng kepala adalah viral di media sosial Teman-teman semuanya mungkin masih ingat juga ada seorang paman yang mengendong jenazah keponakannya Dari rumah sakit untuk kemudian dibawa entah kemana Nah itu kemudian menjadi pertanyaan Dibawa kemana? Ada kejadian apa? Kok kesannya sempat marah-marah dan kecewa? Apa yang sebenarnya terjadi? Sosok di kedua video tersebut ini merupakan warga bernama Supriyadi Yang membobong jenazah keponakannya yang bernama Muhammad Hussein berusia 8 tahun Hussein ini digabarkan sudah meninggal dunia akibat tenggelam pada waktu ia sedang berada di sebuah sungai Supriyadi ini terpaksa harus menggendong jenazah untuk dibawa untuk dikuburkan Lantaran tidak mendapatkan fasilitas pengantaran menggunakan ambulans dari puskesmas Cikokol Nah wali kota Tangerang Arief Isman Syah ini melakukan taziah ke rumah duka Muhammad Hussein Dan Arief pun juga menyatakan pormat maaf atas kejadian yang ini Sempat terjadi dan bahkan menimbulkan pertanyaan besar Apa sebenarnya yang terjadi dan bagaimana SOP menggunakan mobil jenazah dan mobil ambulans? Bagaimana sebenarnya? Nah kota Tangerang ini teman-teman memang tidak memiliki SOP mengenai pelayanan pengantaran jenazah ke rumah duka Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang mengaku siap menerima sanksi atas kejadian yang menjadi viral ini Tindakan petugas-petugas dari puskesmas Cikokol ini dianggap terasesuai dengan SOP Dan kasus ini pun masih dididiki oleh pihak Inspekturat Kota Tangerang, Banten Dan dikatakan juga ada tanggapan dari pihak puskesmas yang mengatakan bahwa memang sebenarnya SOP yang ada Bahwa mobil ambulans ini tidak digunakan prioritasnya sebagai pengantar jenazah Karena kenapa? Karena dikodoh dari pihak puskesmas mengatakan seandainya pada waktu akan diantarkan jenazah tersebut Kemudian tiba-tiba di satu lain tempatnya ada orang yang masih membutuhkan bantuan Maka prioritas utama adalah membantu orang tersebut untuk mendapatkan bantuan baik-baik dahulu Nah kemudian di mana kemudian seharusnya jenazah tersebut diantar Yang ini menggunakan mobil jenazah Jadi pihak rumah sakit kemudian dibantu juga dengan pihak puskesmas mengatakan ada dua mobil berbeda sesuai dengan SOP Satu pertama adalah mobil ambulans dan satu adalah mobil jenazah Itu dikatakan demikian Ya kita harapkan semoga tidak ada kejadian viral serupa juga Dan semoga memang semua orang pun mendapatkan fasilitas yang sama dan juga sejajar juga dimanapun itu Dan sampai biasa kami akan hari setiap hari Jumat jam 5 sore Tepatnya di Youtube kami di mecom.id Tinggal cuman informasinya Stay tuned Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!